Intro Lama di Singapura keluarga besar diduga kecewa Syahrini gagal punya anak Kini diminta pisah ranjang dengan Reino Barak Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pernikahan Syahrini dan Reino Barak genap 3 tahun pada bulan Februari 2022 lalu Namun kehamilan Syahrini masih belum juga ada kabarnya Kini Syahrini kembali diperbincangkan setelah pamer foto selepas pulang dari Singapura Beberapa waktu lalu, istri Reino Barak itu tampak terlihat bunci dalam satu waktu Alhasil banyak yang menduga kalau Syahrini tengah hamil Potre tersebut dibagikan ulang oleh akun fans di Instagram Syahrino Lewat kolom komentar fans menuliskan bahwa mereka menduga Syahrini sukses program di Singapura Bukan tanpa alasan dugaan tersebut lantaran perawakan Syahrini Yang terlihat lebih gemuk di tambah aksi Reino Barak yang memegang perut istrinya Namun hal itu nampak bakal pupus Lantaran nasib Syahrini pernah diterawang oleh peramal kondang Dari Youtube Mbak Yu semasa hidup sempat menyinggung soal kehamilan dan rumah tangga Syahrini Mbak Yu memprediksi jika Syahrini memang butuh waktu agak lama untuk bisa hamil Masih lama hamilnya jelas Mbak Yu Meski kehamilan Syahrini diprediksi masih lama Namun Mbak Yu menegaskan jika sang penyanyi akan hamil Tapi akan dikasih lanjutnya Di tengah penantian panjang tersebut Mbak Yu menyebut jika Syahrini dan Reino Barak akan menghadapi Masalah rumah tangga yang cukup besar Dan datang dari pihak keluarga besar Dengan Syahrini memang akan ada masalah dengan keluarga besarnya Tapi kan saat ini terkesan masih baik-baik saja Ungkap Mbak Yu Meski demikian pasangan ini akan tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan keduanya Mbak Yu bahkan menjelaskan 3 atau 4 tahun dari dirinya meramal Syahrini dan Reino Barak akan pisah ranjang 3 sampai 4 tahun lagi akan ada pisah ranjang Dan keributan itu akan menimbulkan gosip-gosip Akan ditumpahkan semua keributan Menyangkut keluarga besar agak runyam di situ Jelasnya yang dilansir dari tayangan di kanal Youtube TransTV Official Ayah angkat terus kuliti masa lalunya Syahrini ternyata pernah beberkan hubungan spesial Dengan Lawrence Papa bilang kalau Seorang pria yang mengaku ayah angkat dari istri Reino Barak bernama Lawrence Kembali menguak masa lalu Syahrini Pasalnya ia mengunggah video lawas milik sang penyanyi di akun sosial medianya Tanpa diketahui apa maksudnya Video tersebut adalah potret Syahrini saat menjadi penyanyi dangdut bersama adiknya Aisyah Rani Sebagai informasi, keduanya pernah membentuk duo gelis seperti sang incas terjun ke musik pop Lawrence kemudian memberikan pujian kepada Syahrini sebagai sosok artis yang multi-talenta Ya, tak bisa dipungkiri mantan duet Anang Hermansyah itu Mampu menaklukkan berbagai genre musik serta terjun ke dunia akting Prinses Syahrini multi-talent ujar Lawrence di Instagram Ini menjadi unggahan teranyar Lawrence mengenai sosok Syahrini di Instagram Sebelumnya ia sempat mengucapkan ulang tahun kepada pelantun sesuatu di laman media sosialnya Berbeda jauh dari postingan sebelumnya Lawrence mengunggah foto terkini Syahrini Penyanyi 29 tahun itu tampil mempesona dengan bandana dan kacamata dengan pose dengan mencium bunga Happy birthday sang putri ujar pria yang menggunakan nama akun liohaka itu di Instagram Pria bernama Lawrence sempat heboh beberapa waktu lalu karena menyebut statusnya sebagai papa angkat Syahrini Yang menceritakan pertemuan dengan sang incas terjadi Di sebuah hotel kawasan Belanda Penyanyi asal Bogor ini tak menampik bahwa Lawrence pernah memintanya menganggap sebagai ayah angkat Karena dia adalah ayah dari temannya maka Syahrini menghormati hal tersebut Saya berteman dengan anaknya kenal di Jakarta dia sama suaminya kata Syahrini Mengawali kisahnya dalam acara perspektif di Metro TV Kata si bapak Lawrence nih bilang Syahrini Lawrence itu sudah seperti sister kamu Anggap saja bapak kamu Jadi setiap kamu ke Belanda atau Eropa Anggap saja papa angkat kamu imbu Syahrini Suami Syahrini Reino Barak meninggal dunia karena kecelakaan Beredar informasi yang mengatakan suami penyanyi Syahrini Reino Barak meninggal dunia Dalam informasi tersebut Reino Barak disebut meninggal dunia karena kecelakaan Informasi mengenai meninggalnya suami Syahrini itu beredar setelah kanal YouTube Linkar News Mengunggah video berjudul Reino Barak kecelakaan hari ini Semoga amal ibadahnya diterima awas ban wa ta'ala Hingga saat artikel ini ditulis video yang menyebut bahwa Reino Barak meninggal dunia itu Sudah ditonton lebih dari 38 ribu kali Pada thumbnail video terlihat potret Syahrini sedang menangis Sementara di sampingnya ada mobil yang terbakar dan seorang pria yang menggunakan selang oksigen Selain itu terdapat juga foto Reino Barak mengenakan baju koko berwarna putih Selamat jalan Reino Barak syurga menantimu Tulis narasi pada thumbnail video Namun setelah ditelusuri klaim yang mengatakan Reino Barak kecelakaan dan meninggal dunia adalah hoaks Faktanya berdasarkan update terakhir di akun Instagram pribadinya Syahrini masih mengunggah foto kenangan bersama sang suami Tiga tahun lalu Foto yang digunakan pada thumbnail video juga diketahui sebagai hasil editan Sebelumnya Reino Barak memang pernah mengalami kecelakaan saat bersepeda dengan sang istri di kebun Raya Bogor Kecelakaan tersebut juga ditayangkan melalui kanal Youtube The Princess Syahrini Namun pria yang akrab di sapa RB itu hanya mengalami luka lecet karena terjatuh dari sepeda di sebuah tikungan Selain itu jok sepeda yang dikendarainya juga terlepas Meski demikian Reino Barak tidak sampai mengalami luka serius apalagi meninggal dunia seperti yang diberitakan Terima kasih telah menonton!